Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ismail Sumbai, NIM 20.03.03.0.0.80 Di sini saya akan mereview buku kedua, Kegiatan Pemunian Sosial Ekonomi Langsung saja proses pemulihan telah diamati melalui beberapa metodologi Seperti melakukan survei dan studi kasus serta mengamati statistik resmi Survei dapat menjelajahi perbedaan kemulihan dan faktor antara usaha perorangan Sementara indikator istikal dapat mengkonfirmasi perbedaan sektoral tingkat profit Indikator pemulihan yang diperlakukan untuk kemajuan pemulihan grafik Dengan cara real, real time Untuk memastikan bahwa pemulihan investasi yang digunakan secara efektif Pemulihan bencana yang terkena dampak bencana Perumahan, jaringan sosial, komunitas, kesiagaan, bencana kesehatan mental dan fisik Situasi keuangan dan bantuan pemerintahan Rubin 1985 disebutkan 5 jenis dari pemulihan kegiatan di rinci domain masyarakat hidup Yaitu Perumahan, bisnis, masyarakat jasa dan filsafat Masyarakat umum dan mitigasi kegiatan Nakabayasi Berpendapat pemulihan harus mencangkup kemajuan dari empat dimensi Yaitu Pemulihan masyarakat total Pemulihan infrastruktur sosial Pemulihan industri Dan pemulihan kehidupan Atau Pemulihan terkait rumah tangga Dan individu yang terkena bencana Persiapan data untuk menganalisis Menganalisis Mengilustrasikan dengan langkah-langkah ini Studi mengambil untuk menganalisis sosial media yang Perkomunikasikan Data Pertama Para penulis yang dikumpulkan sosial media Yang kedua Komunikasi terkait bencana dipilih Dengan menerapkan teknik pembelajaran mesin Atau Kategorisasi Berbasis kata kunci Yang ketiga Para penulis Buliter Diklasifikasikan sosial media yang Komunikasi Apakah yang diinformasikan itu Lokal atau non-lokal komunikasi Lokal komunikasi Menyetakan Sebuah komunikasi Yang diposting oleh masyarakat Untuk daerah Yang terkena bencana Sementara komunikasi non-lokal Menyeratkan komunikasi yang diposting Oleh orang-orang lokal Ke daerah yang terkena bencana Pendovelan topik Dan analisis sistem Penulisan Penulisan memperkenalkan beberapa yang utama Metodologi untuk menganalisis media sosial Komunikasi Data Pendovelan topik Dan analisis sistem E Analisis Sentimen Pendovelan topik Seperti PLCA Dan LDA Memungkinkan Ekstraksi tema Dan kategori komunikasi Yang mendasarinya Terima kasih Terima kasih